Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membagikan suatu video tentang menggulung benang kasekoci di mesin jahit elektrik ya telah terhubung nah di video tapi sebelumnya terima kasih anda telah bergabung di channel saya yang telah support saya disini sebenarnya saya ingin bikin video untuk Sopi namun berhubung saya mempunyai channel YouTube maka saya berbagi di channel YouTube sini cara menggulung benang kasekoci ini tidak ada petunjuknya ya dari buku pandu tidak ada karena saya sudah bingung-bingung dan saya tanya sama sailernya juga tidak tidak begitu paham ya cara menggulung benang di sekoci ini nah setelah saya cari-cari ternyata tempat menggulung benang di sekoci itu sangatlah mudah ya ternyata disini saya ini kan disini sebenarnya nah disini untuk benang sekoci disini ini untuk menjahit ini juga bisa untuk benang menjahitnya nah setelah saya cari-cari ternyata tempat menggulung benang itu ada disini ya di pentel sini nah pentel sini kini kita tekan lalu putar ke kiri nah dia akan muncul setelah dia muncul kita putar lagi ke kanan kalau tidak diputar di kanan kalau kita menekan sekoci ke sini dia akan masuk dia akan sama sekoci tapi kita harus putar setelah dia menekan kita putar lagi ke sini nah dia tidak akan masuk ya nah lalu sekoci nya kita tekan seperti ini nah setelah kita tekan benang-benang yang ini kita masukkan disini supaya kencang di sekoci nya ya ini pengikat yang ada pair nah sekedar contoh saja karena saya sudah gulung semua yang ada disini saya ada saya gulung ya berapa 4 sekoci sudah saya isi nah setelah itu masukkan benangnya kesini mohon maaf ya saya menggunakan sendiri ya tidak menggunakan wipot tapi menggunakan tangan saya tidak mempunyai kamera men nah supaya kencang dan kita putar kesini ya nah setelah dia terputar benang terpasang kita tinggal hidupkan mesinnya aja ya nah seperti ini kan nah dia akan berputar sendiri tadinya saya mutarnya pakai tangan disini saya putar kayak gini ternyata lambat ngisinya ngisinya bisa cuman lambat dan tidak kencang nah saya saya sedikit bagikan fungsi tombol-tombol ya tombol yang ada di mesin jahid elektrik yang pertama ini tombol on off ini kalau tidak mau sama pedal kaki kita tekan aja dia hidup ini tombol ini merek L low ini bukannya yang dikiri kanan itu ini L ini low high ini hit ataupun speed kalau dia kita tekan kata lambat di lambat hidupnya ya kita contoh ya nggak agak lambat cuman kalau dia kita ha bentuk dia ke tombolnya muncul ke atas dia speednya lebih kencang ya terus seterusnya disini ada gambar gunting nah ini untuk memotong untuk memotong benang contohnya seperti ini kan saya tahu apa di buku penjelasan sebenarnya tidak ada yang penjelasannya tentang ini nah ini untuk memotong benang nah ya putus benangnya selanjutnya ini ada tombol lampu nah ini ada tombol lampu ya tempat sekoci bawah ada disini ya nah ini tempat masang sekoci bawah dan disini ada juga dari toko ada untuk memasang benang ya ya Oh iya untuk memasang barang ke jarum ini ada kawatnya ya ngecolok ke jarum selanjutnya apa ya Nah untuk memutarnya ini tadi saya masih coba-coba ya untuk memutar dengan peminyak itu ini bisa juga untuk kita putar ya untuk menaikkan jarum tidak pakai listrik teman pakai tangan kita putar sama tangan untuk menaikkan jarum ketika kita sedang menjahit ini saya belinya di toko Sopi dengan harga 900 600 eh 90.600 rupiah bahwa 91.000 lebih kurang ya inboxnya sudah ada sini keperluan untuk saya menjahit ya kalau ada pakaian-pakaian sobek tadi saya sudah menjahit lebih kurang tiga baju yang sobek cukup lumayan dan cukup membantu ini dari bawaan dari toko ini ada berapa ya ada enam ya skocinya ada enam disini satu disini di ini lima benang hitam benang coklat benang putih benang coklat benang putih dan dikasih bonus jarum jarumnya juga satu ya ya demikianlah yang dapat saya terangkan tentang mesin jahit elektrik harganya murah namun sangat berkelas dan sangat bermanfaat jadi saya sayangkan jika anda ingin beli ya silahkan beli ya sesuai kebutuhan kita ya terima kasih telah mengikuti video saya mudah-mudahan kalian bisa tertarik ya disini saya akan tertarik untuk membeli bukan terima kasih telah mengikuti video saya semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh